Menjaga NKRI sebagai anggota TNI sekaligus mengharumkan nama bangsa sebagai penggawa timnas. Ya, biarlah Dimas Derajat yang tampil memukau usai menumbangkan timnas Brunei lewat hat-tricknya. Warna warganet kini mulai bertanya siapa perempuan penyemangat di balik kehebatan Sunstriker. Seperti apa hubungan kisah cintanya? Mari kita bongkar melalui tayangan berikut. Saya itun ya guys! Lama Dimas Derajat menggila saat dipercaya tampil memperkuat tim nasional Indonesia menghadapi Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia tiga kali menggetarkan jalan lawan dalam duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia. Menang telak 6-0 dalam laga ini berkat hat-trick Dimas. Ramadan Sananta tak ketinggalan membuat beres. Satu gol Indonesia tercatat atas nama Rizky Rido Ramadhani. Menurut dia hat-trick bukan hal utama. Terpenting ia menjalankan apa yang diinstruksikan pelatih Sinteyong dengan baik. Hasilnya terlihat di lapangan. Dimas memiliki darah sepak bola dari ayahnya Almarhum M. Sulkan yang merupakan pantan pemain PSSI Primavera. Sekaligus mantan asisten pelatih Gresik United. Anak sulung dari tiga persaudara ini mulai menimba ilmu sepak bola di Sekolah Sepak Bola Petro Kimia Gresik. Bekat besar Dimas di dunia sepak bola, akhirnya ditemukan mantan striker tim nasi Indonesia yang kini menjadi arsitek tim Gresik United Widodo Cahyono Putro. Kebetulan Widodo yang juga memiliki SSB mengajak Dimas bergabung dengan SSB miliknya, wahana cipta pesepak bola. Di bawah binaan Widodo, Dimas kecil tumbuh sebagai striker yang mempunyai potensi bagus. Hal itu dibuktikan dengan didapatkannya BSI So menimba ilmu di Spanyol, usai bermain impresif dalam kelaran Liga Pelajar Indonesia atau LPI. Dan hanya berselang satu tahun, ia mendapat panggilan dari Indra S. Javri untuk bergabung bersama squad tim nasi U29 di Piala AFF 2013. Ia menjadi salah satu pemain termuda di squad Garuda Cahyaya ketika itu. Pada akhirnya, Dimas Derajat dipercaya Sinteyong untuk menjadi ujung tombak tim nasi Indonesia ketika bersuah Nepal pada laga Pamungkas Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023 putaran ketika. Kepercayaan Sinteyong tersebut dibayar tuntas oleh Dimas Derajat. Penyerang milik Persikabos 1973 itu menjadi pembuka Pesta Gol Tim nasi Indonesia yang menang telah 7-0 atas Nepal di Stadion Internasional Al-Ahmad Kuwait City 15 Juni 2022 lalu. Berkarir sebagai TNI sekaligus sebagai atlet sepak bola, bukan tidak mungkin jika dirinya akan sangat disibukkan terkait pekerjaannya. Namun sangat beruntung, Dimas Derajat mendapatkan istri yang sangat mengerti kondisi serta selalu mendukungnya. Ya, dialah Fairo Sapitri Ihsan. Dimas Derajat mulai berkenalan sejak beberapa tahun lalu. Dia mengaku dikenalkan oleh pelatih wanita Arema FC. Setelah pertemuan pertama, Dimas langsung jatuh cinta kepada Fairo Sapitri. Gayung pun bersambut, Fairo Sapitri memendam hal yang sama. Jelansi dari akun Instagram pribadinya, hubungan asmara yang dijalin oleh Dimas dan istrinya telah berlangsung kurang lebih 6 tahun. Fairo sendiri diketahui aktif mengelola usaha hampers dan home decor estetik yang dipasarkan melalui salah satu marketplace ternama. Dalam bidang pendidikan, wanita cantik yang diketahui gemar memadu padankan make-up tersebut rupanya merupakan sarjana ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Itulah berhasil lulus pada tahun 2017 silam. Pada tanggal 29 September 2019 silam, kedua pasangan muda ini melakukan prosesi lamaran. Kemudian selang beberapa waktu tepatnya di tahun 2020. Mereka memutuskan untuk mengarungi batara rumah tangga bersama yang dikelan di Kresik, Jawa Timur. Dimas Rejat mengaku tekadnya untuk menikah sudah bulat, karena virus adalah wanita yang sangat perhatian dan sabar dalam menghadapi sikapnya yang kadang-kadang menyebalkan. Dia menuturkan jika calon istrinya sabar perhatian, selalu memberikan saran meski ia suka ngengkel, dan dia pun sangat pintar dalam memanajemen keuangan. Madan striker Timnas Indonesia U19 ini berharap dengan menikah, karir sebagai pesepak bola dan prajurit TNI terus meningkat dan tentunya bisa lebih dewasa dalam menjalani bedok rumah tangga. Setahu setelah berumah tangga, kabar bayi kembali menghampiri. Ia menantikan kelahiran sang buah hati. Dimas Rejat mengaku sudah tidak sabar untuk menggendong anak pertamanya sesaat setelah istrinya melahirkan nanti. Libur satu bulan kompetisi dimanfaatkannya untuk menemani sang istri berbelanja kebutuhan persalinan hingga kebutuhan sang bayi. Bukan hanya itu, pemain yang sukses mempersembahkan juara bagi Timnas Indonesia U19 dan U23 ini, lalu memperhatikan kesehatan cabang bayi bersama ibunya. Hingga kebahagiaannya semakin lengkap. Pada tanggal 15 Juni 2022 lalu, rumah tangga keduanya menjadi lebih berwarna dengan hadirnya seorang putra yang diberi nama Muhammad Zayan Elvano Drajat. Potret lucu buah hati tercinta mereka yang diberi nama panggilan Zayan ini juga sempat diabadikan di dalam akun Instagram masing-masing. Anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki, lahir di salah satu rumah sakit bersalin di Kresik Kamis pagi, 16 Juni 2022 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Dimas Drajat memanjatkan doa terbaik agar kelak sang anak menjadi pribadi yang baik santun berguna bagi agama dan bangsa, serta sayang terhadap sesama. Dia berdoa semoga sang putra menjadi anak yang soleh, berbakti untuk agama, negara, dan kedua orang tuanya. Dan tentunya sayang terhadap sesama, serta menjadi pribadi yang sehat lahir dan matinya. Jepang pun mengalir deras untuk 5 derajat, yang baru saja mendapat momongan pertama. Salah satunya datang dari pelatih Persik Kamis 1973, Dadang Nur Jaman. Pelatih yang karib di Sapakang Janur ini, berharap sang bayi tumpu dengan sehat dan sayang terhadap orang tua. Jadi sang istri dan anak, serta orang-orang yang tersayang, selalu menjadi penyemangat bagi dirinya. Bagian atas hatrik terbaru pasca melawan Timnas Brunei, dirinya menyampaikan bahwa apa yang ia raih, segalanya untuk istri dan anak tercinta. Wow, so sweet banget ya! Nah itulah tadi perjalanan karir hingga kisah cinta Punggawa Timnas Dimas Drajat. Menurut kalian, kisah cinta siapa lagi nih? yang akan kita bahas. Tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa!